Intro Selamat pagi peran netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Wow, ada apa ya Kok Pak Jokowi selalu mengendros gitu kan Dulu ya mengendros Pak Ganjar Sekarang sudah memperkenalkan Prabowo Erick Thohir sebagai Capres Wow, lantas bagaimana kalau Pak Erick jadi Capres? Ya, tiga rangkap jabatan Mulai dari Kemenpora Terus kemudian mulai dari BUMN Mulai dari PSSI Mulai dari Wakil Presiden dan sebagainya Begitu kan Aneh juga Ada apa kok Pak Jokowi selalu mengendros itu Bukankah sebagai pejabat negara Sebagai kepala negara Independen kepada warganya Memberikan hak rakyat Kekuasaan Bukan berarti ada di tangan Pak Jokowi Saya ingatkan bahwa Pak Jokowi tidak selamanya berada di istana Begitu Suatu saat nanti akan menjadi orang biasa Begitu kan Jadi kalau Pak Jokowi ingin dihormati Ya, mending ya Pak Jokowi menjadi orang independen Begitu kan Ya, atau pada hakikatnya kinerja-kinerja Pak Jokowi akan dilanjutkan Seperti itu kan logika kita Begitu kan Ada apa kok Pak Jokowi selalu mengendros ikut-ikutan masalah ini Begitu Ya, wallahualam Kalau ada kepentingan-kepentingan tersembunyi Begitu kan Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen Seperti ini Ini saya bacakan komentar-komentar netizen ya Terlebih dahulu Di acara HIPMI Jokowi perkenalkan Prabowo Erick Thohir sebagai capres Wow Presiden tuh harusnya netral Pak D Ini banyak yang mengkritik sebenarnya Kenapa tidak netral ya Mungkin ada sesuatu Begitu kan Ya, pada hakikatnya menjadi seorang presiden Itu kan seharusnya netral Begitu kan Presiden mau berakhir kok sibuk bicara copras capres Emangnya kurang kerjaan Jelas dalam kepanikan Lah, banyak kegagalan Rakyat menjerit minyak goreng langka Membeli solar ribet dan dibatasi Pupuk langka dan mahal Tidak ada visi misi pembantu Hadeh Banyak komentar-komentar netizen begitu Kenapa bahan-bahan pokok sekarang mahal BBM naik Begitu kan Ada apa Begitu kan Padahal ya Angka korupsi di Indonesia sangat tinggi sekali Begitu kan Kemana Pak Jokowi selama ini Fokus kepada infrastruktur Ya, sudah jelas bahwa infrastruktur sudah ambisius sekali Begitu kan Sudah penambahan berapa triliun Wah, na'udzubillah ya Apakah pantas seorang presiden memperkenalkan bakal capres Saya kira tidak pantas begitu Karena apa Karena sebenarnya ya Menjadi netral ya Menjadi presiden netral itu kan Walaupun dia lengser akan dihormati Begitu kan Tetapi kalau tidak netral Masih ikut-ikutan seperti ini Ngapain begitu kan Sudah pensiun sana-sini Misalnya Ngapain kita harus mengurusi sibuk masalah ini Begitu kan Jangan-jangan jadi presiden kedua Ya, bisa jadi Begitu kan Dalam artian bahwa Ya, mau tidak mau Kepentingan itu harus terlibat Begitu kan Sibuk benar capres-capres ini orang Ini banyak Presiden ngibul Ini ruat Ini banyak ya Saya bacakan ini Pro dan kontra Yang harus kita dengarkan oleh masyarakat Kepada pembinaan atau pemerintah hari ini Begitu Yang satu ketua IPC Yang satu ketua PSSI Yang satu Minhan Yang satu Menteri BMN Duitnya nyapres Rakus jabatan Ya, itulah negara demokrasi kita Begitu kan Terlalu ikut campur urusan partai Yang melihat Yang milih rakyat Rakyat udah cerdas Enggak sudi dibohongi lagi Lebih berbobot omongan orang yang diangkringan Ini banyak sekali yang mengkritik mereka Begitu Maka jelas saya katakan Ya, seperti yang dikatakan 404 ini Nitral sebagai seorang presiden Begitu Ngapain kita harus mengikuti-ikutan Hal-hal seperti itu Seolah-olah tidak ada kerjaan Lebih baik fokus saja Kepada KPK Yang Harun masih kemenjadi buron Terus kemenjadi infrastruktur yang ada Masih ambisius Begitu kan Ya, kenapa Pak Jokowi Mengendos hal seperti ini Begitu Ada apa Begitu Padahal ini kepala negara Kepala negara yang harus memberikan Statement yang baik Sebagai nerasi-nerasi yang nitral Begitu kan Ya, ini Wallahualam Kalau ada kepentingan-kepentingan Tersembunyi di balik Indonesia Ya, akan Indonesia Akan hancur Begitu Saya teringat apa yang dikesankan Yusuf Kalla itu Begitu Loncat sana Loncat sini Lalu kemudian menjadi calon presiden Hancur negara kita Kan begitu Logikanya dari Pak Yusuf Kalla Statementnya Begitu kan Tetapi mari kita baca Terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini beritanya Di acara Hibmi Jokowi Perkenalkan Prabowo Erik Thohir Sebagai capres Wow Copras capres Ya endor sana sini Begitu kan Ya, menjadi Menjadi apa ya Pak Jokowi Menjadi seolah-olah Kingmaker Begitu kan Ya, pada hakikannya Sudah tahu sebenarnya Begitu kan Publik sudah Arahnya kemana Sudah tahu Begitu Presiden Jokowi Dodo Memperkenalkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Sebagai calon presiden Di hadapan Para pengusaha Himpunan pengusaha muda Indonesia Bahkan hal itu Dia lakukan Saat berpidatur Di pelantikan Pengurus baru Hibmi di Jakarta Jokowi menyebutkan Beberapa nama Calon presiden Yang hadir Bahkan ya Dia mengatakan Ada Apa namanya Perlu di garis bawah Ya Perlu di garis bawah Yang mengatakan Bahwa gini Biasanya saya Kalau pas datang Di forum-forum partai Yang saya lakukan Pertama kali itu Mengabsin Calon capres Jawa pres Kok aneh Begitu kan Kok ini Yang dilakukan Begitu Boleh laku Untuk mendorong Seseorang Tapi jangan Jangan satu pintu Jangan satu pihak Begitu kan Ya biar dianggap Sebagai orang yang Nitral Begitu Bahkan oleh karena itu Ya Hari ini Forum-forum ekonomi Saya tak ingin Mengabsin Meskipun saya tahu Hadir disini Ada Pak Prabowo Ada Pak Joko Kata Pak Jokowi Dalam acara yang digelar Di hotel Konfenski Jakarta Bahkan Dia mengatakan Jokowi Juga memperkenalkan Dua menteri lainnya Sebagai capres Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartanto Dan Menteri BUMN Erick Ada juga Pak Erick Ada juga Pak Erick Tapi saya ini Enggak ngabsin Ujar Jokowi Disambut tawa Para pengusung hadir Bahkan sebelumnya Jokowi juga Beberapa kali Menyebutkan Toko-toko populer Sebagai calon presiden Misalnya pada Perayaan hari ulang Tahun ke-50 P3 Di Tangerang Akhir Pekan lalu Bahkan Dia menyebutkan Ada beberapa calon presiden Dan calon wakil presiden Yang hadir di acara itu Beberapa diantaranya Adalah Menteri Kabinet Indonesia Maju Bahkan Yang saya kenal Ada Pak Prabowo Ya Saya tahu juga Ada Pak Erick Thohir Yang saya tahu juga Ada Sandiaga Uno Yang saya tahu juga Ada Pak Mahfud MD Luang ucapnya Bahkan Dia malah ucapkan Saya hampir lupa Ada Mas Ahai Yudhoyono Ini mengingatkan Apa Seolah-olah Ada sesuatu Yang memang Dari ucapan Pak Pak Jokowi Seolah-olah Ada apa Begitu kan Maka sebagai Pejabat negara Kalau menurut saya pribadi Sebagai kepala negara Ya Menurut saya pribadi Ya netral aja Begitu kan Walaupun Toh pada Hakikatnya Punya dukungan Ya seharusnya Netral aja Begitu kan Selama ini Kenapa Anies Baswedan Tidak pernah disebutkan Ya tidak pernah Dikatakan seperti itu Karena pada Hakikatnya Sudah tahu sendiri Begitu kan Bagaimana Orang-orang ini Akan melawan Dua poros Atau Tiga poros Akan melawan Anies Baswedan Begitu kan Jadi Wallahualam Jadi kekuatan itu Berada di tengah Rakyat Bukan ada di tengah Seorang presiden Begitu Kecuali memang Ada sesuatu Yang dimainkan Begitu kan Tapi perlu diingat Demokrasi kita Dibangun bersama-sama Mari dengan Fair Dengan hati Yang jernih Begitu kan Ya Tanpa ada Kecurangan Apapun Kalau di KPU dan Kawaslu Sudah dikuasai Ya Wallahualam Saya tidak tahu Mau berbuat apa Mending ya Tidak usah Nyalon aja Si Anies Begitu kan Kan kiri-kiri Sebegitu Logikanya Begitu kan Seperti Caknon Yang mengatakan Bahwa sudah ditentukan Siapa pemenangnya Begitu Jadi Akhirnya Apa yang terjadi Yang terjadi Adalah bahwa Orang-orang akan Berspekulasi Begitu Kok gitu Terus Kok itu Terus Begituan Pada hakikannya Ya Pada hakikannya Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Itu harus ada Begituan Jadi Ada sesuatu Walaupun ya Setiap Perbuatan Ya pasti ada Konsekuensi Begitu Jadi Jangan sembarangan Ya sebagai seorang Pemimpin harus amanah Begitu kan Tidak boleh Mengintervensi Satu sama lain Kira-kira kan seperti itu Logika kita Begitu Kenapa ya Pak Erick Tohir Kenapa Pak Para Bowo Yang selalu Dendros itu Begitu kan Walaupun dia Tidak menyebutkan Dengan hanya Satu candaan Tapi kan sudah tahu Siapa Arahnya Begitu kan Ya Wallahu'a'alam Semoga Semoga Apa yang terjadi Selama ini Ya mungkin Ada hikmahnya juga Di balik ini Semua Begitu kan Tentu kita Saya lihat bahwa Perkembangan hari ini Situasi hari ini Semakin memanas Begitu kan Yang disorot Pasti Selalu Anies 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 Ada apa Anies Terus Itu yang Menjadi Pertanyaan Hari ini Wallahu'a'alam Mungkin itu Yang kami Sampaikan Tonton terus Channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada Berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam Para netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi kita Semua Jangan lupa Disubscribe Channel Youtube Hodari Podcast Rakyat ini